Halo teman-teman sebelum kamu menonton video sesuai judul deskripsi di bawah Maka kita akan ngasih pengumuman penting buat kalian Tonton terus dari awal sampai akhir Halo teman-teman memasuki area PPKM Yang sekarang kita sudah gak tau lagi ini sudah sampai ke level berapa Kita dari Tama Lobster juga ngadakan promo PPKM Yaitu paket promo khusus mitra Nah kita tau kalau misalkan di luar sana juga banyak banget teman-teman Yang mau memulai budidah usaha lobster air tawar Tapi mungkin diantara dari kalian memiliki budget dan bahan Atau mungkin keterbatasan dana Nah disini dari paket ini kita mengeluarkan 4 paket promo baru Dimana harga ini sangat terjangkau buat kalian semua Dan semua paket ini disini kalian sudah termasuk menjadi mitra Yang berarti kalian bisa menjual hasil panen kalian langsung ke kita Nah paketnya ini apa aja? Yang pertama kita akan jelasin itu adalah paket silver Paket silver ini merupakan perwujudan dari paket lelang Yang sebelumnya harganya Rp375.000 per 10 ekor Nah sekarang ini kita turunkan harganya hanya menjadi Rp250.000 per 10 ekor Nah disitu kalian juga untuk setiap pembelian paket silver Kalian akan mendapatkan gratis pakan 1 bulan Selain itu kalian juga sudah berhak menjadi mitra dan bisa menjualkan hasil panen kalian ke kita Nah paket silver ini terbatas ya Untuk bulan Agustus ini kita batasi hanya 210 orang pembeli pertama Jadi kalau misalkan kalian mau order silahkan hubungi ke nomor-nomor admin Ataupun sales yang ada di tombol deskripsi yang ada di video ini Kemudian paket yang kedua itu adalah paket gold series Gold series ini kita jual di harga Rp1.750.000 untuk paket indukan saja Dengan garansi 1 bulan berarti kalian bisa klaim 2 kali Yaitu setiap 2 minggu sekali Nah freenya apa? Untuk setiap pembelian garansi gold series ini Paket gold series series 1 ini Kalian bisa mendapatkan free probiotic seperti ini Jika kalian beli 1 set kalian bisa dapat free probiotic seperti ini Ini ada probiotic yang khusus untuk lobster air tawar dan tidak dijual di mana-mana Selain itu untuk kalian yang beli lebih dari 1 paket Kalian juga bisa dapetin yang namanya pompa dengan kapasitas 1900 liter per jam Jadi kurang lebih nomor serinya adalah 103 Bisa merk Takari, bisa merk Aquaman dan seterusnya Karena kita tahu untuk teman-teman yang ambil paket gold series 1 Atau paket indukan saja bergaransi Itu biasanya kalian sudah memiliki kolam teman-teman Tapi kalian bingung untuk memulai usaha budidaya lobster air tawarnya seperti apa Nah kita sarankan ambil gold series 1 Kemudian paket yang ketiga itu kita ada yang namanya gold series 2 Gold series 2 ini kita tunjukkan untuk teman-teman yang mau budidaya lobster air tawar Tapi tidak memiliki peralatan yang memadai Nah biasanya untuk teman-teman yang baru belajar itu memulai dari usaha satu kolam saja sih Nah disini gold series 2 itu adalah harga yang biasanya kita tawarkan itu adalah 3.400.000 rupiah Sekarang menjadi 2.299.900 rupiah Nah jadi ini sudah turun banyak banget Yang berbeda dari paket sebelumnya adalah hanya terpalnya saja Jadi terpal yang kita pakai yang akan teman-teman pakai itu nanti adalah nomor seri A12 Kemudian yang berbeda lagi adalah komponen penyangganya Nanti komponen penyangganya akan kita bikin sedemikian rupa Supaya bisa untuk diportablekan lagi dan juga bisa untuk dibongkar pasang dengan mudah Dan dipasang dengan mudah di tempat kalian Ukuran kolamnya 2x1 juga per 1 kolam Nah freenya apa? Kalian tetap juga kalau misalkan ambil 1 set kalian akan dapat free probiotic 1 ini Kemudian pakan juga 1 bulan Lalu kalian juga akan dapat pH down Jadi pH down ini fungsinya untuk menurunkan kadar pH yang ada di dalam kolam Selain itu kalian juga akan dapat pH meter yang real asli Sudah dikalibrasi oleh pabrik Jadi kalian juga dapat pH meter ini juga Nah selain itu ada juga paket platinum Biasanya teman-teman yang ingin memulai usaha budi deloxer air tower dengan tipe kolam bertingkat Atau lebih dari 1 kolam Nah kita tahu kalau misalkan kolam bertingkat itu Mau tidak mau komponen rangkanya ini harus menggunakan besi siku lubang Makanya untuk paket platinum Kalian akan mendapatkan 2 bulan garansi Terpal A20 Dan juga free pakan 1 bulan Kalian dapat alat pH Kemudian kalian dapat alat TDS Dapat sifon Kemudian dapat probiotic Dapat ekstra ketapang Dapat garam ikan semuanya Paket semuanya yang lengkap Komplit itu di harga Rp 6.900.000 Jangan lupa garansinya 2 bulan Jadi seperti itu Lobsternya ini kalau misalkan ada kematian Kamu bisa klaim garansi selama 2 bulan Otomatis 4 kali pengiriman itu bisa kita kirim ke lokasi kamu Jadi seperti itu teman-teman Silahkan mulai budi deloxer air tower sendiri di rumah Dan jangan lupa bermitra dengan Tama Lobster Sekarang kita akan nonton video selanjutnya yang ada di deskripsi Thank you Halo teman-teman Kembali ke channel Youtube Pratama Legantoro Di video kali ini kita akan jelasin Gimana caranya kalau misalkan kamu sudah dapat Ataupun kamu sudah beli hasil panen dari siapapun itu juga Terus kamu mau pindah ke dalam kolam Yang kolam ini adalah untuk lokasi adaptasi kamu Misalkan ya kamu ambil bibit Ataupun kamu ambil hasil indukan katakanlah Apa yang harus kamu lakukan ketika lobster itu baru datang Dan dia akan pindah dalam kolam Jadi sebenarnya video ini itu lanjutan dari video sebelumnya Jadi nanti video sebelumnya akan tak taruh disini Atau disini ya kalau misalkan muncul Kalau kalian mau nonton Dan video ini di record di jam 2 pagi Jadi sebenarnya masih ada lanjutannya dari yang video yang kemarin Jadi yang kemarin itu kita posting Karena ini memang sama-sama di record di hari yang sama Jadi video yang kemarin itu kita sampai sekitar jam 1 ya kali ya tadi ya Kita butuh waktu sekitar 1 jam untuk ambil hasil panen dari mitra sekitar 250 ekor bibit Nah kenapa kalau kita pakai timer waktu dan kita mencatat itu semua Karena kita harus mengukur berapa lama ketika barang itu ketika habis dari satu lokasi Kemudian tinggal ke lokasi lainnya Itu penting banget Jadi bibit ini adalah untuk salah satu customer kita dari mana Jombang ya Dari Jombang yang dia nanti akan datang jam 5 pagi Nah dari lokasi kita ke Jombang itu kurang lebih sekitar 2 jam ya Kalau misalkan dia nggak terlalu ngebut gitu ya Nah kita akan memperkirakan dari Bukan dari posisi bibitnya ini pindah ke kolam kita Tapi adalah dari bibit ini kapan terakhir itu ambil dipanen Jadi itu yang kita perkirakan sih waktunya Harus di bawah 24 jam sebenarnya Semakin pendek jangka waktunya itu juga semakin baik sebenarnya Jadi kayak gitu Nah pertama-tama apa yang harus dilakukan Aku akan ganti kameranya dulu ke kamera depan Jadi dari bibitnya ini Tadi itu sudah sempat disortir sih Jadi yang ada disini itu ukuran 2 inci Dan kita siapkan kolamnya dulu Kebetulan kolam yang kita pakai itu kolam yang ada disini Itu adalah memang khusus untuk kolam adaptasi ukuran 2 inci Ataupun kolam pembesaran bibit ukuran 2 inci Kalau yang disini ini untuk ukuran 3 inci Kalau yang disana itu untuk yang mungkin warnanya punya warna yang berbeda Karena kan kita tahu sendiri Banyak banget customer itu yang salah Minta warna biru itu kayak welcoming dan lain-lain Itu kadang mereka mintanya seperti itu Jadi kita ngikuti keinginan customer aja Cuma kita share juga kalau sebenarnya itu warna biru dan lain-lain Itu sama aja sih sebenarnya teman-teman Gak ada perbedaannya Jadi seperti itu Nah kita taruh dulu Sementara disini Dari sini sebelum kita masukkan dalam kolam Ini kolam ini ada air pancurannya Yang ini gak ada airnya Jadi akan kita taruh Box ini Ini boxnya yang bolong-bolong ya Jadi kenapa kok fungsinya seperti ini Biar ini nanti loksernya bisa keluar sendiri Di dalam kolam Tanpa kita harus ngelakuin apa-apa Jadi boxnya ini tetap ditaruh aja Nah taruh seperti ini Nanti lama-kelamaan dia akan keluar sendiri Ke lokasi kolamnya Ruster ataupun selver yang kita pakai Itu kita selalu taruh di pojokan semua Nah jadi Kalau ditaruh di pojokan seperti ini Itu lebih enak teman-teman Kita bisa lihat ya Ini sudah Sudah ada beberapa lobster Yang sudah keluar dari Bibitnya Dari lokasi keranjangnya Jadi yang itu Nah itu Sudah ada yang keluar Ini juga ada yang keluar Jadi seperti itu sih teman-teman Ini yang kita lakukan Supaya si Bibitnya itu bisa keluar dengan mudahnya Ke lokasi kolamnya Ini harus kita tunggu sebenarnya Jadi sekitar 1 jaman lah ya Kita sekitar 1 jaman kita lihat Kayak gimana Lobster yang tadi ditaruh sini Masih ada sisa atau enggak Jadi kita akan skip dulu Sampai 1 jam ke depan Nah halo teman-teman Sekarang jam Setengah 4 Sekarang jam setengah 4 pagi Dan teman-teman bisa lihat Di kolam yang ini Yang tadi itu disini Ada lobster nya Itu sekarang sudah kosong ya Yang situ juga ada kosong Yang ini masih ada Beberapa ekor Jadi memang dibiarkan aja Nanti dia akan keluar sendiri Kedalam kolam Jadi kayak gitu Nah Dia nanti akan dapat Pasir sama Lingkungan kolam yang baru Jadi harapannya adalah Ketika dia pindah Kedalam kolam yang ada disini Dia memang kita upayakan Untuk dia nanti pindah sendiri Supaya nanti Dia akan adaptasi Dengan lingkungan yang baru Cuman memang ini Kita ambil Untuk nanti kan ada Customer sekitar jam 5 pagi ya Jadi nanti akan pindah lagi Supaya dia enggak kaget Posisi si luxury ini Jadi ada tempat Untuk mereka itu Sedikit nyaman Di kolam yang baru Nah Untuk teman-teman yang mungkin Apa namanya Punya Kolam yang sama Dan mungkin ambil dari Petani-petani yang lain Usahakan setelah Ambil Barang dari manapun itu Jangan langsung Masukkan kolam Jadi tindak dulu ke box Kemudian kalian Ciprat-ciprati air Kayak tadi Yang ada disini Terus baru nanti Dimasukkan dalam kolam Fasa adaptasinya itu Kurang lebih 2-3 hari Jadi Kalau ada kematian Yang Muncul di 4 hari pertama Itu Kalau buat aku sih Itu aku akan Anggap wajar Jadi kayak gitu teman-teman Nah Kalau kalian suka Sama konten yang aku buat Ketika teman-teman bisa Ketik like Subscribe Dan nyalain tombol loncengnya Terus Kalau kamu ngerasa Video ini bermanfaat Kamu bisa share ke teman-temanmu Yang juga sama-sama Berjudi daya lokser air tawar Udah pagi cuing hantu Jadi Omonganku agak ngelantur Dan gak terlalu jelas juga Jadi Begitu dulu teman-teman Aku mau istirahat dulu Nanti jam 5 pagi Mungkin ada Mas Pascal Atau apa yang Dia standby di kantor Mau tidur Mau istirahat Karena besoknya lagi Masih ada kerjaan lagi Yang nungguin kita nanti Buat besok Oke kayak gitu teman-teman Thank you semua And see you next time Bye Bye